Alasan Syahrini tak pulang ke Indonesia, istri Reino Barak ungkap ke Hetikus Endang Sampai saat ini masih berada di Singapura, Syahrini ungkap alasan mengapa belum juga pulang ke Indonesia bersama Reino Barak Meninggalkan karir serta keluarga, memang sudah selama 2 tahun belakangan Syahrini tak lagi muncul di Indonesia Penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu lebih sering menghabiskan waktunya di Singapura dan Jepang untuk menemani sang suami Inces hanya sesekali terlihat kembali ke Indonesia untuk menyambangi sang ibu dan saudaranya Sempat tersiar kabar bahwa Syahrini sudah resmi pindah ke Singapura demi mengikuti Reino Hal ini pun dibenarkan oleh Syahrini saat ditanya oleh Hetikus Endang mengapa masih belum pulang juga ke Indonesia Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya at Princess Syahrini Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 Mulanya dalam unggahan tersebut Inces terlihat membagikan sejumlah potretnya kala berjalan, jalan di Singapura Ramadan Karim Ramadan Mubarak 22 Ramadan 1444H, tulis Inces Melihat Syahrini belum juga pulang ke Indonesia mendekari Hari Raya Idul Fitri 1444H Hetikus Endang pun mempertanyakan keberadaan Inces Tos di Singapur Dei, tulis Heti Dengan tegas Syahrini pun mengakui bahwa dirinya kini sudah tinggal di Singapura Kan Atos tinggal di sini sekarang, balas Syahrini Kondisi rumah tangga Syahrini Sampai kini masih berada di Singapura, kondisi rumah tangga Syahrini dan Reino Barak disorot Keduanya memutuskan untuk menjalani Ramadan 2023 jauh dari keluarga Inces yang berada di Indonesia Ya, memang selama 2 tahun belakangan Syahrini dan Reino Barak tak lagi menetap di Indonesia dan lebih sering terlihat pulang pergi Singapura dan Jepang Pun saat Ramadan tiba, Inces dan suaminya tersebut masih berada di negara Singaputi itu Lama tak terlihat muncul di Indonesia Kondisi terkini rumah tangga Syahrini dan Reino terekam lewat unggahan terbaru di akun Instagram Inces Selasa, tanggal 14 April tahun 2023 Memasuki usia pernikahan tahun keempat, keduanya semakin terlihat mesra serta tak terpisahkan Tampak dari beberapa foto yang dibagikan, Inces dan Pak R.B. begitu mesra serta romantis dengan saling rangkul Walau harus menjalani Ramadan jauh dari keluarga, Syahrini dan Reino Barak tampak begitu menikmati momen berduaan mereka Ramadhan Karim Ramadhan Mubarak 23 Ramadhan 1444H, tulis Syahrini Namun sampai saat ini keduanya belum menunjukkan isyarat akan segera kembali ke Indonesia Dikabarkan sedang menjalani program bayi tabung, penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak terlihat kembali tinggal di Singapura Kedua pasangan selebritis ini sempat beberapa hari pulang ke Indonesia untuk menjenguk putri kegita Aisyah Rini selepas menjalani liburan di Jepang Ya, belakangan tengah ramai kabar yang menyebut bahwa Syahrini dan Reino Barak sedang mengupayakan hadirnya buah hati melalui program bayi tabung Hal ini mencuat lantaran keputusan Inces dan sang suami yang kini lebih memilih tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022 Memang sejak menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 silam, kehamilan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan konglomerat ini Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan, Syahrini dan Reino Barak semakin giat untuk mewujudkan harapan keduanya Apalagi kini Inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Di tengah kabar perihal bayi tabung yang sedang dijalani, lewat akun Instagram pribadinya Rabu, tanggal 8 September tahun 2022, Syahrini memamerkan kondisi terkininya Tampak dalam beberapa foto yang dibagikan, Syahrini terlihat tampil bugar dan segar mengenakan kemeja putih dan celana orangnya yang membuat cerah penampilannya Wajahnya pun menunjukkan raut girang dan sumringah sembari berfoto bersama dengan salah satu kerabat di selah, selah momen makan malam Syahrini, aku belum bisa jawab Beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini menjabar kabar sedang hamil Bahkan, istri Reino Barak itu disebut menjalani program bayi tabung Bukan hanya itu, Syahrini juga menjawab isu telah pensiun dari dunia artis karena Reino Barak Hal ini diungkap penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu ketika ditemui wartakota grup banjarmasinpos.co.id di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 1 September tahun 2022 Ketika ditanyakan terkait kehamilannya itu, Syahrini tidak langsung menjawabnya Aku belum bisa jawab, kata Syahrini Syahrini masih enggan berbagi cerita bahagia tersebut Nanti saja kalau sudah betul-betul ke arah sana, hamil, baru aku sareh, ucap Syahrini Saat ini Syahrini hanya minta doa agar segera diberikan momongan setelah menikah dengan Reino Barak di Tokyo, Jepang, pada tanggal 27 Februari tahun 2019 Syahrini hanya menceritakan bahwa dirinya belum dapat izin bernyanyi hingga tidak pernah lagi manggung setelah menikah dengan Reino Barak Sampai sekarang ini Syahrini tidak ada niat vakum bernyanyi Syahrini baru akan kembali beraksi di atas panggung jika sudah mendapatkan izin dan restu dari Reino Barak Saya enggak pensiun, bernyanyi PNS kali ada pensiunnya, kata Syahrini Sebagai istri, saya harus patuh dan seizin suami jika ingin bernyanyi Penyanyi yang sekarang menggunakan ucap itu mengaku tetap diizinkan Reino Barak untuk mengambil pekerjaan lain Syuting iklan misalnya, saya diizinkan karena waktu kerjanya lumayan cepat daripada bernyanyi, kata Syahrini Tapi kalau kembali ke dunia nyanyi, sementara ini belum ada izin, lanjut Syahrini Setelah menikah, Syahrini harus banyak berdiskusi dengan Reino Barak, terutama terkait karir bernyanyi Syahrini kini memiliki tanggung jawab sebagai istri dan mengurusi suaminya Sebetulnya saya menjawab, apakah harus aku jawab? Gak boleh Boleh teh Saya tuh bikin istri, jadi tentunya saya harus mengolahkan seizin betulnya, seizin betulnya Hanya segedarikan, tapi kalau kembali ke dunia nyanyi, belum ada izin, sementara ini Karena mengingat juga, saya baru di IP, ya kan, ya kan, saya menjalani pertanyaan dulu Saya bukan ingin kamu, bukan ingin apa-apa namanya, bertaribah Kalau penyapa fans, penyapa followers di Instagram, kata hanya memainkan pesan-pesan kembali ya, pd. sosial Tersebut silahkan, sekarang kan gampang melalui pd. sosial, ya Ada pahamnya belum tahu, seperti apa Tapi kalau tersebut menunjukkan, kangen nggak diberkannya Apakah kamu lalu dapat izin, apakah wangku yang banyak segani atau seperti apa? Kalau ganyi, kan saya misalkan ambil jodoh-jodoh, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan Yang mengingat mempertimbangkan segala pesawat sekarang yang diterimakan Adabased negara, warga baru yang kami layan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan Ya, sekarang kan suka traveling nih dengan suami wollen, sama suami, jalan-jalan Kemarin juga ke Jepang, mungkin Kemarin pulang kampung kan, HIRB Saya akan melakukan kegiatan sukanya layar sesorang kes gereja Berarti nomaden gitu ya kayak sekarang Berpindah Negara mana sih yang akan dikunjungi oleh suami Untuk honeymoon berikutnya mungkin Honeymoon-honeymoonnya lagi Dari kapan tinggal di Singapura Kapan tinggal di Singapura berarti deh teh Dari tahun lalu Udah tahun dulu Bahkan selamanya teh di Singapura Udah di tahun Teh update momongan nih teh mungkin seperti apa teh Katanya Memang momongan